Pemirsa Polres Mimika membukuk 28 terduga pelaku pertikaian berujung pengrusakan kiosk, bengkel, rumah makan, dan juga dua petakan di depan lapangan Jayanti Timika, Papua pada tanggal 20 November 2021. Kabupaten Polres Mimika AKP Dion Sius Helan mengatakan dari 28 orang, 9 dinyatakan sebagai tersangka, dan saat ini berada di ruang tahanan Polsek Mimika Baru atau Miro. Selain itu masih ada nama-nama pelaku lainnya yang sudah dikantongi aparat, dan sampai saat ini aparat masih terus melakukan pengejaran guna di proses hukum. Kabupaten Ops menyayangkan peristiwa ini terjadi, di mana masih ada beberapa kelompok di Timika yang masih saling menyerang. Menurutnya perlakuan kelompok-kelompok itu tentunya sangat mengganggu ketertibaan masyarakat dan perbuatan mereka tergolong di luar batas dan sangat mengganggu kamtip mas. Dengan demikian semua pelaku akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, agar masyarakat tahu dan juga patuh bahwa kita hidup di negara hukum. Atau ini, saya katakan itu hanya kelompok. Ada beberapa kelompok di Kabupaten Mimika ini yang masih melakukan cara-cara yang tidak pantas, saling menyerang, saling merusak. Itu sangat-sangat mengganggu ketertiban umum masyarakat kamtip mas. Sangat mengganggu dengan adanya pemalangan jalan. Tentu ini harus ada tindakan tegas dari pihak kepolisian. Dari Papua Timika, Nathan Making, Ayus, melaporkan.